Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik eh teman-teman mahasiswa ya saya lanjutkan penjelasan tentang teori perubahan sosial budaya ya kalau kemarin ya sudah banyak ya kita bahas ya teori-teori menurut Haldun kom kalmak Spencer Durheim Tonys Weber Barson nah sekarang dalam video kali ini saya akan menjelaskan teori perubahan sosial budaya menurut Neil Joseph smelzer ya langsung saja kita ke slide menu smelzer it seri ya ini dia ya baik eh sumbangan Neil Joseph smelzer ini di dalam mencoba memahami perubahan sosial budaya ini ya ini dia memberi sumbangsi kepada apa sih faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial di masyarakat ya nah ini inilah yang menurut smelzer dikategorikan sebagai variable dependent yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya yang pertama ya sesudara adalah keadaan struktural untuk berubah ya jadi tentang bagaimana sih sebenarnya kondisi masyarakat ya apakah kemudian masyarakat puas dengan tatanan kehidupan yang saat ini ada pada diri mereka ya atau masyarakat sebenarnya menginginkan atau memiliki tujuan yang lebih lagi untuk memperbaiki kehidupan mereka ya keadaan struktural inilah yang kemudian penting untuk dibaca yang perlu untuk digali dari masyarakat ya diberikan saluran-saluran dan aspirasinya ya jadi semakin besar jumlah saluran yang tersedia untuk mengungkapkan keinginan masyarakat maka semakin besar pula ya peluang untuk terjadinya sebuah perubahan sosial ya ini menurut smelzer nah yang kedua kemudian adalah dorongan untuk berubah ya seberapa besar sih motivasi di masyarakat untuk melakukan sebuah perubahan sosial itu ya situasi masyarakat yang tidak puas dengan kondisi yang ada tentu ini akan semakin meningkatkan motivasi masyarakat untuk berubah gitu ya nah tinggal bagaimana yang ketiga ya adalah mobilisasi untuk berubah ini ya seberapa besar kemudian peran dari aktor-aktor yang ada di dalam masyarakat ya untuk menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk berubah nah ini ya mobilisasi sumber daya-sumber daya yang ada di dalam masyarakat untuk berubah ini ya peran vital aktor-aktor sosial inilah yang penting ya untuk poin ketiga ini nah poin yang keempat adalah pelaksanaan kontrol sosial ya jadi seberapa ketatkah kemudian kontrol sosial yang ada di dalam sebuah masyarakat tentu dengan adanya apa ya indikasi akan adanya sebuah perubahan sosial yang besar tentu biasanya resistensi dari pemerintah utamanya ya tentu akan tinggi ya resistensi atau kontrol sosial dari aparat pemerintah tentu akan sangat tinggi terhadap gejolak-gejolak semacam itu nah inilah yang perlu dipahami bersama ya semakin kendor ya pelaksanaan kontrol sosial ini ya tentu perubahan sosial akan semakin semakin apa ya cepat terjadi ya tapi semakin ketat kontrol sosial itu ya maka kemudian gerak mobilisasi untuk berubah itu tentu akan akan sedikit susah ya nah inilah sesederah ya maka kemudian peran penting dari aktor-aktor itu tadi pemerintah media masa ya lalu kemudian tokoh-tokoh agama ya ini biasanya aktor-aktor yang memiliki peran penting juga ya di dalam sebuah proses perubahan sosial budaya ini ya nah berikutnya smelzer juga menjelaskan ya sebuah tahapan atau tujuh langkah lah bisa katakan disini di dalam urutan perubahan sosial ya langkah yang pertama adalah dari adanya ketidakpuasan ya atas kegagalan sistem sosial saat ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka ya masyarakat yang tidak puas inilah yang kemudian apa ya mengalami gangguan psikis rasat semas ya was-was merasa tidak nyaman dengan situasi saat ini ya sehingga mendorong mereka untuk berubah ya mendorong membuat motivasi bagi mereka untuk melakukan sebuah perubahan ya nah ini maka kemudian akan muncul ya respons dari pemerintah ya tentang bagaimana menyelesaikan masalah-masalah itu ya inilah tahap atau langkah yang ketiga nah dari penyelesaian masalah itu tentu juga kemudian muncul satu langkah berikutnya yang masih dalam rangkah ketiga ya yaitu mobilisasi sumber daya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya tentang bagaimana aktor-aktor sosial di masyarakat bisa memobilisasi sumber daya yang ada untuk melakukan sebuah perubahan sosial ya ini tahap ketiga yang menurut Smilesel akan muncul ketika suatu masyarakat akan mengalami perubahan sosial budaya ya dari mobilisasi sumber daya itulah ya maka akan muncul sebuah ide akan bangkit sebuah ide tentang bagaimana masyarakat ideal yang akan diwujudkan dari sebuah proses perubahan sosial budaya itu ya nah gagasan rancangan ide itu ya ketika kemudian sudah mencapai kesepakatan bersama atau konsensus ya maka itulah yang kemudian akan ditetapkan ya sebagai ide-ide khusus ya tentang bagaimana masyarakat ideal hasil sebuah perubahan sosial itu akan diwujudkan bersama ya inilah tahap kelima di dalam langkah-langkah perubahan sosial budaya penetapan ide-ide khusus ya gagasan-gagasan tentang sebuah tatanan sistem sosial baru yang paling ideal menurut masyarakat ya yang paling bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini ya maka ketika ini sudah ditetapkan ya terjadilah sebuah perubahan sosial budaya ya tinggal bagaimana ya pola-pola baru ini kemudian di rutinisasi ya istilahnya semelsel itu rutinisasi ya dibiasakan ya atau meminjam istilah lain menurut Borju adalah habituasi ya pembiasaan ya bagaimana pola-pola baru itu kemudian dibiasakan tatanan kehidupan baru itu kemudian dibiasakan di masyarakat ya nah inilah menurut Nail Joseph Smelsel tentang tujuh langkah di dalam urutan perubahan sosial budaya ya ini saudara ya jadi sebuah-sebuah sumbang sih ya dari Smelsel tentang perubahan sosial budaya ya nah terima kasih saudara ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya inilah apa ya dari banyak ya teori perubahan sosial budaya ya yang bisa saya jelaskan nah ini dari rumpun klasik dan modern dulu ini ya saya jelaskan teori-teori perubahan sosial budaya ini ya pada kesempatan video berikutnya saya akan menjelaskan teori postmodern ya mengenai perubahan sosial ya itu saudara sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh